bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku dimanapun berada baik yang ada di dunia maya maupun di dunia nyata kali ini kita akan sama-sama melihat ya halo om diapa inomaternya om di Gatignal Pertelling kenapa emang om ya biar turingnya agak enak ada semangat dikit komunitas kayaknya nih JNCI apa tuh om JNCI om Yamaha and my club di Indonesia markas di mana om di Tangerang chapter oh Tangerang juga oke bro jadi terima kasih buat YNCI ya khususnya buat Tangerang chapter ya brewe atas segala kepercayaannya mudah-mudahan komunitasnya tambah solid dan tambah maju aja ya brewe amin sehat selalu amin keberkahan milik kita bersama amin mudah-mudahan ya brewe oke hari ini and make new ini 155 tahun berapa nih om 2020 2020 oke jadi kita akan coba pasangkan dengan kenalpot standar racing dimana standar racing ini enggak apa ya enggak maksudnya bentuknya dan tampilannya enggak aneh-aneh banget gitu ya jadi masih aman dan nyaman buat touring bau dalam kota atau luar kota bahkan kemarin ada juga yang di luar negeri brewe yang ke luar negeri asal jangan keluar air aja ke dalam air aja brewe hehehe direndam ya oke jadi penampakan kenalpot originalnya yang sedang kita bongkar ini ya ada benjolan di bagian leher ini originalnya kayak gini ini yang new ya dan ini kenalpotnya kita gunakan untuk bagian leher depan nih stand list cuma enggak ada benjolannya brewe karena dia lagi ngehamil ya masih single oke pemasangan cukup mudah nggak perlu tanya sama sini lah setiap gua review pemasangan apa pergantian juga suka gua kasih tahu brewe ya proses pemasangan ya karena punya SKR ini mati bandless nya ya jadi nggak bisa digeser ke kanan ke kiri pasti gitu yang jelas kalian pasang dulu aja depannya tapi jangan terlalu kenceng brewe jangan dikencengin lah asal kepasang bautnya aja ya lanjut dengan bongkar selenser selenser bagian belakang oke mudah-mudahan anak YNCI Tangerang Chapter bisa menonton dan mendukung channel ini serta bisa membuat memberikan edukasi ya buat anak-anak YNCI tentunya khususnya khususnya buat semua dan seluruh pemilik NMAC mau NMAC mau apa maxi ya seluruh kenalpo seluruh motor anak-anak komunitas lah untuk NMAC nggak cuma wilayah Tangerang aja mungkin di wilayah yang lain juga ada ya brewe karena mengingat dimana NMAC ini wow ini banyak brewe anak NMAC ini ya tampangnya juga kelihatan masih original brewe jadi kalau ditutup tameng nggak beda-beda banget dengan ori ya setidaknya nyaru lah oke gue ingetin sekali lagi ya yang mau datang silahkan ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang nih antriannya brewe ada Aerox NMAC ada Scoopy XMAC dan ada NMAC di sore hari ya oke dikencangkan bautnya oke kita tinggal penyesuaian aja brewe dimana setiap pembelian ini wajib disesuaikan dengan keinginan yang punya ya brewe jadi bukan dengan keinginan bengkel atau dengan keinginan gua ya atau keinginan anak-anak disini tapi menyesuaikan dengan pribadi masing-masing harapan dan keinginan kita semua mudah-mudahan gua bisa mempuaskan kalian semua atas segala kekurangan dan kelebihan harap maklum ya jika ada penyampaian atau tutur kata yang kurang sopan atau kurang baik silahkan dikomplain saja brewewe hahaha dikomplain saja oke ini YNCI ya Yamaha NMAC Club Indonesia ini chapter Tangerang nih Tangerang chapter ya sekarang kita belikan keleluasan buat pengetesan dan mudah-mudahan baik hasilnya ayo oke suara kalau dibuka kayak gitu brewe gak ngebelar-ngebelar banget ya tapi suara ini masih bisa direvisi atau diperbaiki kalau ada kekurangannya ya makasih oke spesi juga udah scoopy ya scoopy juga sudah selesai wow mana dia nih muter dimana ini oke kita tunggu aja brewe beliau kemari brewe sambil menunggu dulu ya cukup lah buat minum segelas aku amat oke syukur Alhamdulillah beliau sudah tiba gimana om cukup yakin orang mau neko-neko gitu enggak oke brewe alhamdulillah sekali sekali pasang adem ya ini masih bisa diteriakin lagi om diademin lagi masih bisa jangan oh oke brewe ada kendala di jalan baru siap om oke iya kalau di komplain gak bakalan kabur om buka setiap hari oke ini kita pasang dulu untuk tamengnya brewe dimana tameng ini ini aslinya pelindung ya biar gak tidak tersentuh baik sama anak kecil orang dewasa jadi ini tidak tersentuh dengan kaki atau apapun brewe anti gosong kayak gini brewe aduh wah orangnya pergi dulu brewe ini hidupinnya gimana buah ucuk dah kakak bisa hidupin ini mah ditunggu bentar brewe oke orangnya orangnya lagi ngambil duit dulu kayaknya nih orangnya sudah tiba om om tolong dihidupin dulu om pinjem om bentar om suaranya saya balikin oke brewe menekat sedikit ya brewe ini jarak satu ya setengah meter lah dari kenalpot ya gak terlalu mengundang rusuhan sih ya adem nyaman lah buat kemana-mana ya adapun kekurangan ya bisa gue lebih nanti kalau yang lebih tolong balikin brewe eh motor udah diapain aja om di gebernya enak bener eh belum diapapain standar ya standar bawaan pribadi brewe standar tapi bawaan pribadi ya ya kalau bawaan pribadi menandakan butuh penyesuaian gitu brewe biasanya ada merebet-merebetnya cuma ini langsung di gas langsung muncak-muncak aja wah gak berani ngetopin sampai limit brewe takutnya udah ada pergantian di bagian engine atau mesin ya atau udah main kirian karena sebelah kanannya udah diganti brewe ya kanan udah diganti kenalpotnya nih sebelah kanan udah diganti tinggal main kirian aja ya jadi ya simple lah cuma ganti kenalpot aja brewe suara gak ngebelar ngebelar banget brewe ya jadi aman nyaman ya mudah-mudahan touringnya bisa barokah gak mengganggu ketertiban umum yang lain ya oke terima kasih buat YNCI Tangerang chapter ya brewe mudah-mudahan solid selalu dan sehat terus pokoknya oke dan gua dari SKR Shingekos izin pamit undur ya brewe ya izin pamit undur tapi di sobrek ya brewe oke gua akhir kata wabillahi taufi kualidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain waktu dan masih seputaran kenalpot tentunya oke dadah hati-hati penipuan dan barang palsu bye 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 bye